Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat ketemu kembali dengan channel keluarga petani Halo teman keluarga petani kali ini saya akan panen buah nangka ini ada yang sudah masak dan jatuh ya tidak ketahuan sehingga masih bisa sepertinya cuman banyak yang sudah kusuk ini ada yang di atap aromanya cukup harum pangi dan menandakan bahas ini sudah masa cuman ada sebagian yang busuk sepertinya ini saya bawa ke tempat percua ya untuk oleh-oleh nah ini enaknya kalau jadi petani ya di sekitar pekarangan rumah ada buah-buahan walaupun tidak menatap saya memanenya selanjutnya ini ada juga buah mangga mangga apel kemanusnya sudah dipanen dan pengennya diperam kemudian di bagian pada tetangga tapi ternyata banyak busuk ya kurang bagus sepertinya buahnya ya teman kali ini ini ada buah yang sudah menguning belum tahu ya apakah sudah masak atau belum ini pastinya sudah tua sudah bunga panen buah mangga di bulan Desember ini banyak panen ya Nah ini buahnya ada buah mangga tadi ada buah nangka ini lagi musim-musim buah di Kabupaten Bungo ada musim durian juga sebenarnya cuman kita belum ini ya doakan saja semoga tadi ini ya ada bisa membuat konten tentang panen durian atau setidaknya makan buah durian nah ini banyak ada beberapa lah ya tinggal beberapa buah mangga makanya kecil-kecil karena mangga apel daripada surat dipanen Mending kita panjat saja ya ini cara panen gaya konvensional ya cara tradisional dengan cara memanjat karena pohonnya masih cukup pendek nah daripada repot petik manganya kita cukup dengan cara mengguncang-guncang pohonnya keren ya jadi dengan demikian buah manganya pada berjatuhan terutama buah yang sudah masak akan jatuh dengan sendirinya Nah selanjutnya tinggal kita pungut kita masukkan ke dalam kantong plastik dan kali ini saya mengambil mangga ini sebagai buah tangan ya tadi untuk teman nangka yang telah masak atau telah matang tadi yang telah kita petik ini harapannya menjadi sedikit olah-olah ataupun buah tangan yang akan saya bawa ke tempat mertua demikian kawan-kawan jadi inilah salah satu istimewanya ataupun asiknya menjadi petani ketika kita memiliki beberapa tanaman buah bisa kita gunakan sebagai buah tangan ataupun oleh-oleh untuk family kita termasuk orang tua kita demikiannya jangan lupa subscribe